Selamat pagi, pagi ini aku akan memasak kari ayam, yang sedang ku persiapkan adalah Ayam kampung, ini ada 2 ekor, kemudian aku membutuhkan kentang karena aku nanti akan membuat roti jala Kemudian santan kental, nanti akan ku buat santan encer dan santan kental Dan bumbunya adalah ini semua, bisa dilihat di deskripsi Ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cabai merah giling, cabai rawit Cabai hijau, kunyit atau bubuk kunyit Kemudian ada bubuk kari, ketumbar sangrai, lada, kayu manis, bici pala, kapulaga, bunga lawang atau pekak Kemudian serai, daun salam, daun jeruk, daun pandan Garam, kaldu ayam bubuk, bubuk jintan Dan aku menggunakan cabai merah giling, ini dari cabai merah keriting Ini bumbunya akan aku haluskan dulu semuanya, kecuali daun Kemudian serainya dimemarkan Setelah itu, ayamnya akan diungkep bersama dengan bumbu tumis Kemudian diberi santan encer Ditanakan dulu hingga empuk Baru setelah itu, dimasukkan santan kentalnya Ayo kita masak Siapkan minyak Tunggu sampai dia panas Kemudian tumis dulu bawang bumbunya Rempahnya agar dia itu wangi Rempahnya masuk Bisa disangkai atau ditumis dulu Kemudian masukkan bumbu yang lain Ditumis sampai harum Sampai tanah Kemudian masukkan tomat merahnya Ini aku menggunakan tomat bandung Karena dia rasanya manis Jadi nanti tomatnya juga akan hancur Membuat lezat kuahnya Ini akan kutungi dulu sampai semuanya hancur Tanah Wangi Aku akan menambahkan Bubuk kunyit Atau chalmary chrome Sedikit karena tadi aku sudah menggunakan Bubuk segar Kemudian aku juga menambahkan Bubuk curry Karena aku tidak memiliki daun curry Jadi aku menggunakan bubuk curry Ini sudah wangi sekali Aroma dari daun jeruk Daun pandannya itu keluar Kemudian Harum dari ketumbar sangranya itu juga Sampai Aku tambahkan cabai Cabai rawit Dan cabai hijau Utuh saja Ini bagi yang suka pedas Kemudian aku tambahkan Santan encer Ini untuk mengungkep ayamnya Jadi santan encernya ini Aku masukkan 3 gelas dulu 3 gelas itu setara dengan 750 ml Kemudian masukkan ayamnya Karena ini 2 ekor Jadi ada 8 potong Karena 1 ekornya Aku minta untuk dibelah 4 saja Jadi tadi itu Ayamnya dicuci bersih dulu Kemudian diberi jeruk nipis Dicuci kembali Setelah itu seperti biasa Aku celup di air mendidih Selama 1 menit Kemudian buang airnya Agar Kotoran dan sisa darahnya itu luruh Sehingga nanti Kuah dari masakannya lezat Nah ini akan aku tutup dulu Ini aku menggunakan Sikowok Standless steel 18 Per 10 karat Akan aku ungkep dulu Selama 30 menit Dengan api kecil Jangan lupa untuk menambahkan Kaldu gugut Kemudian garam Dan dipan akan kembali Jangan lupa untuk menambahkan